Sementara itu sejumlah kritikan bermunculan seiring dengan pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Tibur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan pihaknya akan menerima usulan dari dan masukan dari pihak yang tidak setuju dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Kritikan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur muncul dari beragam pandangan. Peneliti dan pendiri Sekolah Ekonomi Demokrasi Hendro Sasongko mengatakan dasar rencana pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota masih terlalu gini. Masih banyak permasalahan yang perlu dimatangkan sebelum rencana tersebut disampaikan. Tapi jelas banyak masalah di Kalimantan ya, misalnya kerusakan infrastruktur ekologis Kalimantan sejak 1970-an. Itu sama sekali saya kira di luar cerita yang dipertimbangkan. Begitu juga dengan eskalasi risiko misalnya pemindahan kembali tanpa persetujuan dan segala macam seperti biasa. Untuk proyek-proyek real estate biasa saja itu persoalan besar ya pembangunan Kota Baru rasmi. Menanggapi kritikan dari berbagai pihak, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Projonegoro menilai justru dapat melengkapi kajian pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Baru. Kami selalu terbuka terhadap setiap masukan ya, bagaimanapun pandangan setiap pihak itu akan berbeda-beda ya. Dan bagi kami pandangan yang berbeda itu juga bisa menjadi masukan. Karena barangkali ada yang memang perlu disempurnakan dari analisa kita, memang ada yang perlu disempurnakan nanti dalam proses ke depannya ya. Sehingga ya kita harapkan pusat pemerintahan baru ini akan menjadi tentunya kebanggaan dari bangsa Indonesia. Saat ini pemindahan Ibu Kota masih harus menunggu persetujuan dari DPR untuk membangun landasan hukum pemindahan melalui undang-undang. Dari Jakarta, Muhammad Olga, AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.